Halo assalamualaikum teman-teman ketemu kembali kali ini aku cuma ingin ngasih tahu satu tahun yang lalu kira-kira pertama-tama awal-awal saya membuat video di YouTube saya pernah meng-share resep selai strawberry ya dan ini sudah saya simpan satu tahun kira-kira atau satu tahun kurang ya Nah ini masih bagus ini saya simpan di kulkas dan hari ini saatnya saya mau pakai karena yang lainnya sudah habis jadi untuk hasilnya ini udah saya buka tadi ya rapet banget karena vakum nah dia masih bersih dalamnya juga bagus nah disini saya ada roti yang sudah saya oles dengan butter nah sekarang saya akan ambil dan ini selai tanpa gelatin ya ini saya pakai sendok aja supaya nggak rusak nah jadi selalu pakai sendok yang bersih sedikit lagi rapat dan ini akan bertahan lama kalau udah dibuka ya nah ini sekarang saya oleskan di atasnya nah ini bedanya selai tanpa gelatin atau selai dengan selatin selatin itu ada komposisinya di dalam itu ada sari dari babi ya tapi ini Natur pakai gula aja gelier cukur namanya ini ada gula yang khusus untuk selai dan ini rasanya Insyaallah enak saya akan coba Bismillah enak sekali dan disini selai itu kalau udah ditutup divakung setelah dimasak panas-panas itu dia dimasukkan ke dalam wadah langsung ditutup dia akan vakum dan dia akan bertahan beberapa tahun dan ini buktinya enak banget hasilnya kita teman-teman untuk resepnya silahkan lihat di links di bawah ya teman-teman disitu saya sudah pernah bikin satu tahun yang lalu kira-kira enak banget ya oke terima kasih teman-teman selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu saja dinikmatin di atas balkon nih teman-teman bisa makan pagi dengan nikmat sambil melihat indahnya tanaman-tanaman sayuran kita nah ini alhamdulillah sudah pada rindang ya teman-teman oke oke selamat berhari pekan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati